Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dalam pelajaran biologi kelas 10 Bersama saya Anies Susanti Hari ini kita akan membahas mengenai tanaman paku atau peteri dopita Pada peteri dopita, daunnya dibagi menjadi dua Yaitu daun steril, daunnya tidak mengandung spora Dan daun fertil, daunnya mengandung spora Untuk perkembang biakan secara vegetatif Spora tersusun dalam sporangium Nah, sorus merupakan sporangium yang terletak di permukaan daun Sorus terdiri atas spora, sporangium, indusium, dan placenta Spora berfungsi sebagai alat perkembang biakan vegetatif Sedangkan indusium merupakan selaput pelindung sorus Berdasarkan jenis-jenis spora yang dihasilkan Tumbuhan paku dibedakan menjadi paku homospora, heterospora, dan peralihan Paku homospora yaitu tumbuhan paku yang hanya menghasilkan satu jenis spora Contohnya adalah lycopodium Paku heterospora merupakan tumbuhan paku yang mempunyai makrospora Untuk individu berkelamin betina Dan mikrospora untuk individu berkelamin jantan Mikrospora ukurannya lebih kecil dibandingkan makrospora Contohnya adalah Sela, Ginela, dan Marsilea, Krenata Paku peralihan merupakan tumbuhan paku yang dapat menghasilkan dua macam spora Yaitu spora jantan dan spora betina Namun spora-spora yang dihasilkan tersebut memiliki bentuk dan ukuran seragam Contohnya adalah Equisetum debile Berdasarkan sifat morfologi tubuhnya Tumbuhan paku dibedakan menjadi empat kelas Yaitu psilopitinae, lycopodinae, equisetinae, dan felisinae Psilopitinae atau paku purba Sebagian besar sudah punah Sporanium di buku-buku cabang Batang berluas-ruas dan berbuku nyata Contohnya adalah pseudoporokrus, kreci, dan psilotum nudum Lycopodinae atau paku kawat Cirinya batang dan akar berjabang-jabang mengkarpu Daun ukuran kecil berbentuk sisi Sporanium berkumpul membentuk strobilus di ujung batang atau cabang Contohnya lycopodium, kernum, dan selaginila konfulata Equisetinae atau paku ekor kuda Sporofil berbentuk perisai Sporanium di sisi bawah Contohnya adalah Equisetum sp dan rinia elegans Felisinae atau paku sejati Daunnya sempurna, ukuran lebih besar daripada tumbuhan paku lainnya Sporanium tersusun dalam sorus di permukaan daun, ujung daun, dan tepi daun Contohnya adalah tanaman suplir dan paku tanduk rusa Sekian pembahasan kita hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh